Halo Daikester, kembali bersama Daikesi Dimas Kali ini saya akan membahas Ford F100 dari Greenlight Blue Color Collection Seri 3, skala 1 banding 64, limited edition metal chassis Kebetulan di sini ada Ford F100 juga sebagai pembanding Di video sebelumnya kita sudah bahas yang ini ya Nah inilah tampilannya, Ford F100 kita Hmm, unik Oke, bandnya dia keluar Hmm, aneh Keluar Sekarang kita lihat dari bawah dulu ya Seperti biasa, metal chassis Oke, coated Nah Tiga rivet Ya, dengan beberapa detail di sini Seperti biasa, ban karet Cuma memang, entah kenapa ini Bannya kok dibuat keluar dari body ya Kenapa ya Hmm, unik Oke, dari depan Tidak ada plan nomor ya Hanya Dyson Ford Lampunya painted Alias totolan Yang lagi viral sekarang Ada Logo Ford Oh sorry, tulisan Ford Ini tulisannya timbul ya Bisa kelihatan gak Oh, timbul dia tulis Lampunya juga pengket Dari samping Ya Ini Bannya Motifnya begini Veloknya Ada tutupnya Ada Warna hitam Garisnya Lalu ada warna kuning Disini ada lampu Juga painted ya Interior hitam Nah, dari belakang Seperti ini Menarik ya Lucu mobil ini Jadi mobil ini gak tinggi Tapi Bannya keluar Mungkin kalau Bannya dikasih Ban Begini Keren ya Hmm Hampir mirip Lalu Dari samping juga begini Ya Mohon maaf ya Tidak ada spion Yang lagi rame Lalu disini Tulisan Ford Sorry F100 Custom Ini Seperti biasa Viper ada Lalu Ini Detail jendela samping Ya Begini Nah Menurut Anda Dalam benak Anda Dalam benak Backcaster Jika ada lubang disini Ada coakan disini Dan ini Tidak menempel Artinya apa Artinya Bisa dibuka Iya Jadi begini dia Bisa jadi Pickup Mungkin Ini Ada spacernya ya Nah ini Ada spacernya Mungkin kalau spacernya dipotong Lalu Dimasukin lagi ke dalam Mungkin yang lebih bagus Karena kalau Begini Kayak Apa ya Ya selera sih Selera Lalu Kap mesin Tidak Tidak bisa dibuka Nah Dalamnya Seperti ini Ini ada Apa ini Lalu ini ada Sedikit detail Jendelanya Lalu disini ada Lugonya Ini mungkin Maksudnya Air ventilation ya Nah Bisa dengan mudah Sekali Dipasang Dan dilepas Lepas Setinggi apa sih Mobil ini Cuma segini Lalu Bandung muncul Mari kita bandingkan Dengan F100 yang ini Dari samping Sepertinya F100 yang biru Ini lebih besar Nah ya Dari spotboard Spotboard Yang depan ini Lebih mengotak Tapi yang ini Lebih Melengkung Dari depan Oke Grillnya yang ini Dalamnya polos Yang ini Kota-kota Lalu dia Tidak ada Logo Fordnya Mungkin Beda tahun Oh ya Ini tahun 72 Yang Kuning Kuning ini Tahun Tahun 77 Oke Ini lebih mudah Ya Hmm Ah Tidak sama Jadi Yang Menurut saya Layak untuk di koleksi Ya Karena unik Ya Dengan roda Yang muncul Seperti ini Dengan Kanopi Kanopi ya Kanopi yang bisa dilepas Itu Menurut saya keren sekali Dan Daycast ini Cukup Cukup Sulit Tidak terlalu sulit Untuk dicari sih Cuman Tidak banyak Memang Di toko online Anda bisa mendapatkan Rentang harga Sekitar 75 Sampai 150 Kira-kira Kalau Anda dapat Di atas itu Ya Mungkin Anda Belum beruntung Oke Sekarang Mari kita lihat Daycast ini Dari Dekat Oke Jadi Bagi Anda Yang mau Berminat Dengan Ford F100 Edisi Ini Edisi Unik Ini Anda bisa mendapatkannya Secara online Khususnya di Indonesia Anda hanya bisa Mendapatkan secara online Bisa sih Secara offline Cuman Mungkin Anda akan Agak kesulitan Nah Satu lagi Yang saya lupa Untuk Ford F100 Yang edisi Kanopi ini Blue collar Ini Banyak Panjang Dan ada Lobang Kita dibandingkan Dengan F171 Ini Lebih Lebih Panjang Sekitar Setengah centi Di video berikutnya Saya akan Saya akan Membandingkan Blue collar Ini dengan F100 Tahun 72 Ini Nah Uniknya Dia punya roda Yang cacat Ya Error Apakah Errornya Ini akan Mempengaruhi Harganya Yang menjadi Lebih mahal Seperti Daikas Gang Sebelah Saya Enggak Tahu Tapi Yang Pasti Kita Akan Bongkar Daikas Ini Di Next Video Kita Oke Sekian Dan Terima Kasih Jika Ada Pertanyaan Atau Saran Mau Ketik Di Kolom Komen Jangan Lupa Like Dan Subscribenya Terima Kasih Sampai D ?! Jangan Obviously